Intro Satuan polisi lalu lintas posi gablang mengamankan dua orang pelaku begal yang memeresahkan warga. Kedua pelaku begal yang diamankan yakni Deddy Yunanda dan Ardian Shah, warga Sigamlang Labuan Batu, Sumatera Utara. Pelaku diamankan polisi karena melakukan perampasan kepada korban di jalan lintas yang tidak jauh dari pos lantas Sigamlang. Menurut pengakuan korban, Henki Pranata menyebutkan saat mengendarai sepeda motor dirinya sudah merasa diikuti pelaku dan saat jalan terlihat sepi, kedua pelaku yang juga mengendarai sepeda motor menghampir mereka dengan alasan meminjam korek api dan meminta uang. Mulai diikuti dari Siti Badun Pak, sampai di situ berinci orangnya tersegat. Di sepeda orang itu minta uang 5 ribu. Saya nggak kasih lah posisi kan nggak kena kan Pak. Setelah minjam korek, itu lah nggak lama langsung ditarik api. Apinya ya? Berapa orang-orang itu? Dua orang. Naik apa? Kendara apa? Dua orang-orang itu? Dua orang-orang itu? Dua orang-orang itu? Naik sepeda motor juga ya? Dua orang-orang itu? Dua orang-orang itu? Terus minta tolong atau gimana? Saya tarik. Artinya ada melakukan pelawanan lah ya? Melawan? Melawan juga. Melawan ya? Terus minta tolong ya? Datang petugas? Datang Pak. Petugas dari mana yang datang? Lantas? Lantas. Sementara itu, Aibtu Sigana membenarkan adanya dua orang pelaku begal yang diamankan. Saat pihaknya melakukan patroli rutin, petugas mendengar seorang wanita yang meminta tolong dan kemudian mendekati tempat kejadian dan mengamankan kedua pelaku. Kebetulan kami dari pos Lantasigambal melaksanakan giat patroli. Seketika di Jalinsum, tepatnya antara lingkungan Jalinsum N1, kami menemukan dua orang pelaku begal. Melakukan aksinya dengan cara membuntuti dari Bekansigambal sampai arah Jalinsum N1. Seketika si pelaku melakukan aksinya dengan cara pura-pura mendekatan seolah-olah kenal dengan korbannya. Setelah itu, pelaku berusaha merampas satu unit handphone milik korban dan setelah itu bermaksud meminta uang 5.000 rupiah. Namun, seketika kami menemukan kejadian tersebut, si korban berteriak minta tolong. Lalu kami dari pos Lantasigambal mengamankan kedua pelaku dan menyerahkan kepada reskrin Polsek Aik Nabara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Selamat menikmati.